Acara resepsi puncak satu abad Nadlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur diramaikan tokoh politik nasional yang hadir di panggung utama. Presiden Jokowi Dodo bersama Wapres Maruf Amin hadir dan memberikan sambutan di hadapan Jemaah NU. Sejumlah menteri kabinet juga hadir dalam perayaan satu abad organisasi masa Islam terbesar di Indonesia ini. Menteri Agama Yakut Holil Komas, Penparagraf Sandiaga Uno, dan Menteri BUMN Erick Thohir turut mendampingi Presiden Jokowi hadir dalam acara ini. Dalam acara ini Erick Thohir meminta izin kepada Presiden memakai baju banser karena ia merupakan Ketua Panitia Peringatan Harla satu abad NU. Izin Bapak Presiden, hari ini saya memakai baju banser NU. Ini karena diminta oleh sahabat saya, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yakut. Tentu ini adalah sebuah titipan, tetapi ini adalah simbol bagaimana Nahdiin birlah diberi kesempatan. Insya Allah, Nahdiin siap berkarya untuk Nusa dan bangsa. Selain para menteri, hadir pula kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar mengungkapkan memasuki usia 100 tahun, Nadlatul Ulama mempunyai tantangan untuk tetap relevan dan terus berkontribusi untuk Indonesia. Sudah memasuki satu abad, mau masuk abad kedua. Dan tentu tantangannya sangat luar biasa, karena NU punya pengalaman dalam berkontribusi, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, sosial, politik, ekonomi, apalagi keagamaan. Maka rasa-rasanya tantangan ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden. NU musti masuk era kekinian. Perayaan Harla satu abad ini juga dihadiri sejumlah ketua umum partai, diantaranya Ketua Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Umum PDIP Menggawati Soekarno Putri, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih telah menonton!